Danau Toba Danau kaldera terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara serta salah satu danau terdalam di dunia. Terletak di Provinsi Sumatera Utara, danau ini memiliki panjang 100 km, lebar 30 km, dan kedalaman 505 m. Alamnya yang menakjubkan menjadikan Danau Toba ditetapkan UNESCO sebagai Toba Kaldera. Tak heran, dengan segala potensi yang dimilikinya, kawasan Danau Toba yang terbentang di tujuh kaupaten, yaitu Simalungun, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Karo, dan Samosir, ditetapkan sebagai destinasi super prioritas dan potensi besar sebagai destinasi wisata kelas dunia. Berkunjung ke DSP Danau Toba tak hanya menyoal eloknya keajaiban alam, namun juga budaya suku Batak dan segala aktivitas masyarakat yang menambah keanekaragaman Indonesia. salam sahabat, selamat datang di destinasi wisata super prioritas Danau Toba. Saya, Tio Andito, Host Festival Kreatif Lokal 2021. Adira Finance bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia kembali menggelar Festival Kreatif Lokal. Mengangkat tema Tumbuh Bersama Sahabat menjadi motivasi agar para pelaku usaha kecil dan menengah tumbuh bersama melalui kolaborasi dan menunjukkan semangat terus maju. Festival Kreatif Lokal merupakan program Corporate Social Responsibility Adira Finance untuk Indonesia. Khususnya sahabat lokal, pelaku UKM bidang fashion, kria, dan kuliner yang fokus terhadap pemberdayaan sektor pariwisata, budaya, dan kearifan lokal. Serta wujud komitmen Adira Finance untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui program Kemenparikraf Republik Indonesia Beli Kreatif Lokal dan Bangga Buatan Indonesia khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah di lima destinasi super prioritas pariwisata Indonesia yaitu Danau Toba, Sumatera Utara Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur Borobudur, Jawa Tengah Likupang, Sulawesi Utara dan Mandalika, Nusa Tenggara Barat Pada prosesnya, UKM peserta Festival Kreatif Lokal 2021 akan diseleksi dan dinilai berdasarkan inovasi dan orisinalitas produk, visi-misi, model bisnis, serta strategi bisnis yang dikembangkan. Selain itu, tujuan sekaligus dampak usaha terhadap pengembangan ekosistem daerah wisata termasuk juga unsur kebudayaan dan pemberdayaan sumber daya masyarakat di sekitar lokasi usaha mereka. Perjalanan Festival Kreatif Lokal 2021 dimulai di destinasi Super Prioritas Danau Toba. Sebelum terpilih 9 finalis dan bertemu dengan para juri untuk dibilih 3 terbaik pelaku UKM terlebih dahulu mendapatkan coaching camp dari Prasmul Eli. Salam sahabat, salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Tapi saya ingat kata-kata Pak Jokowi, Presiden kita ya, pejuang sekarang itu salah satunya apa? menciptakan lapangan kerja, Bapak Ibu. Yang jendela keempat ini akan menentukan teman-teman dan saya akan sukses atau tidak. Yang keempat apa? Pelanggan nggak pengen, tapi dia dapat. Pelanggan nggak pengen, tapi dia memperoleh. Kuncinya adalah sederhana. Selama ini, banyak pelaku-pelaku usaha dari Senin sampai Jumat, bahkan Sabtu dan Minggu ya, fokus perhatiannya hanya pada produk. Bapak Ibu bisa dapat untung, barangnya dibeli, tapi sayangnya paling banter hanya menciptakan kepuasan. Kepuasan itu artinya apa? Dia masih bisa pindah ke tempat lain. Itu puas, Bapak Ibu. Puas itu kalau ditanya, enak, ramah orangnya ya. Tapi ketika ada tawaran-tawaran lain yang baru, dia bisa pindah. Itu namanya puas. Pandemi COVID-19 telah menjadi bagian dari hidup kita semua selama lebih dari satu setengah tahun. Dan hal ini memberikan tantangan tersendiri pada dunia usaha dalam menciptakan inovasi untuk beradaptasi dengan perkembangan. Pandemi juga memberikan kesempatan untuk menjadi lebih kreatif dalam melihat peluang yang ada. Untuk itu, Adira Finance melalui Festival Kreatif Lokal 2021 mendorong dan memotivasi UMKM di Danau Toba sebagai salah satu destinasi super prioritas pariwisata Indonesia agar terus menumbuhkan usahanya sehingga dikenal dalam lingkup nasional dan mampu bersaing secara global. Beragam pelatihan dan mentoring di Festival Kreatif Lokal 2021 digelar agar para pelaku UMKM di destinasi super prioritas Danau Toba dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas usaha mereka. Harapannya, mereka dapat menjadi ikon bagi UMKM di Sumatera Utara sehingga menjadi nilai tambah terhadap daya tarik pariwisata terutama di destinasi super prioritas Danau Toba. Sesuai janji untuk menjadi sahabat setia selamanya, Festival Kreatif Lokal 2021 menjadi momen yang tepat untuk membangun kolaborasi dan memberikan dampak berkelanjutan kepada para UMKM sejalan dengan visi perusahaan dalam menciptakan nilai bersama untuk meningkatkan kesejahteraan. Ayo, semua sahabat Adira Finance, pelaku UMKM dan generasi muda di Sumatera Utara dan di destinasi super prioritas Danau Toba, mari bersama-sama kita ramaikan Festival Kreatif Lokal 2021. Mari bersama-sama kita tunjukkan potensi, inovasi, dan kreasi kreatif Indonesia. Menikmati keindahan Danau Toba, salah satunya dari Huta Ginjang, desa yang berada di kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara. Hamparan air danau yang tenang, perbukitan yang hijau dan asri, serta angin sepoi-sepoi menjadi pesona yang tak terelakkan. Tapanuli Utara juga dikenal sebagai destinasi wisata religi umat Nasrani. Sejarah mencatat bahwa kabupaten ini merupakan pusat pekabaran Injil pertama di Tanah Batak. Dengan simbol patung tangan yang mengatuk, Bukit Doa Huta Ginjang seolah mengantarkan pada titik puncak akan anugerah Tuhan kepada Bangso Batak dan sebagai pengharapan agar selalu diberkati. Berwira usaha tidak semudah berjalan-jalan di sebuah taman. Dibutuhkan kerja keras, pengorbanan, dan tak sedikit kesabaran. Berada di waktu dan tempat yang tepat dapat memicu inspirasi dalam pengembangan ide bisnis. Salah satunya dengan mengikuti Festival Kreatif Lokal 2021. Dari ratusan UKM yang mendaftar, terpilih sembilan finalis yang akan berproses dalam Festival Kreatif Lokal 2021 yang muaranya adalah pengembangan bisnis yang lebih baik. Dan inilah sembilan finalis Festival Kreatif Lokal 2021 Destinasi Super Prioritas Danau Toba. Marandu Sirait CV Andaliman Mangintir Rita Maizar Dodol Sejahtera Fitri Yadi CV Raja Patin Indonesia Susanto Desaka Indonesia Muhammad Akyar Al-Fahri Borna Vera Evianato Perbunga Rintua Santi Permatasari Sunscraft Sri Dewi Yana Sabina Collection Agustina Evayanti BR Sinaga Songket Tenun Medan Beragam manfaat terkait ide pengembangan bisnis akan didapatkan para finalis dari juri Festival Kreatif Lokal 2021 yang siap berdinamika bersama sembilan finalis Festival Kreatif Lokal 2021 Destinasi Super Prioritas Danau Toba Dan inilah juri Festival Kreatif Lokal 2021 Bapak Hafid Hadeli Direktur Utama Adira Finance Ibu Nia Niscaya Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ibu Swandayani Gunadi Direktur SDM dan Marketing Adira Finance Bapak Wayan Pariyama Direktur Zuri Asuransi Indonesia Bapak Handoko Hendroyono Pendiri M-Block Space Ibu Yuana Rohma Astuti Direktur Pemasaran Ekraf Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kehidupan Masyarakat Batak pada zaman dahulu terdiri dalam komunitas-komunitas kecil yang berupa kampung atau huta Dengan susenan tata letak bangunan yang khas efektif dalam kehidupan sehari-hari dan juga dari segi pertahanan dari serangan musuh Memasuki kawasan huta Batak dalam Kompleks Museum TB Silalahi Center bagikan masuk ke mesin waktu yang mengantarkan pada sebuah kampung masyarakat Batak ratusan tahun lalu Di dalam huta Batak terdapat delapan bangunan kuno terdiri dari empat bangunan rumah tiga buah sopo berdinding dan satu sopo partungkoan Semua bangunan ini merupakan bangunan asli berusia ratusan tahun Tak lupa pohon hari ara Pohon endemik sejenis beringin yang menjadi salah satu fondasi spiritual orang Batak zaman dahulu tumbuh besar di tepi belakang huta Batak Huta Batak diperkaya juga dengan suguhan atraksi budaya berupa tarian patung sigale-gale yang berasal dari Pulau Samosir Patung kayu ini dapat melakukan tari tortor sesuai dengan irama musik gondang Batak Hari ini, kesembilan finalis Festival Kreatif Lokal 2021 Destinasi Super Prioritas Danau Toba bertemu dengan mentor di bidang entrepreneur guna pengembangan ide bisnis ke yang lebih baik dan lebih maju lagi resolusi saluran distribusi ini asumsinya asumsinya bahwa sebenarnya teman-teman sudah siap secara produk apa? saya bisnisnya dari kriak tenun pewarna alami panganan organik Pak jadi kita membuat dodol olahannya itu menggunakan bahan yang berbahan alami bisnisnya di pesen buat pas jadi tenun soket batik sekarang ini memproduksi kain ekoprin termasuk juga produk turunannya jadi depan ke Indonesia mengolah membuat produk dengan menggunakan bahan baku serat guli kelapa melolah bisnis rempah kas dan otoma yang namanya Andaliman pernah merupakan produk olahan yang menempatkan limba produk saat ini tidak hanya tas atau juga seperti di objek koran kulit ikan patin yang kita olah menjadi cembilan serupu kulit ikan yang kita merimpin Raja Patin kita lihat masih lemah di sektor pemasaran nah ini tanda tanya besar kalau sudah lemahnya di sektor pemasaran bisa jadi karena produknya bisa jadi karena produknya bisa jadi karena promosinya bisa jadi karena distribusinya teruji bahwa produknya ngenit kenapa saya bisa 2-3 kali bebelanja disitu bukan karena brandnya aja tapi memang produknya bagus dipakai bertahun-tahun tidak ada masalah kenapa kita punya kesempatan mendistribusikan produk bukan cuma produk aja brand kita juga ikut terdistribusi udah gitu tidak menggunakan uang kita kira-kira 4-5 hari mana yang laku itu ya dia bayar kira-kira seperti itu pak memang kalah itu gak penting buat kita seharusnya kalau pengusaha penghargaan itu datang sendiri bisa dicari destinasi super prioritas danotoba tak hanya menyoal keindahan dan ketenangan bagi penggemar wisata adventure arahkan jalur kompas menuju air terjun sipiso-piso yang terletak di desa tongging dataran tinggi tanah karu dalam bahasa setempat sipiso-piso berarti pisau atau piso ini digunakan untuk mengekspresikan ketinggian dan kecepatan air terjun yang mengalir seperti pisau tajam ketinggian Air terjun sipiso-piso adalah 120 meter atau 360 kaki. Air terjun dan eksotis dan tersembunyi di dekat Danau Toba ini masuk ke dalam daftar air terjun tertinggi keempat di Indonesia. Air terjun yang berada 800 meter di atas permukaan laut ini terbentuk dari sungai bawah tanah di dataran tinggi Karo dan mengalir melalui sebuah gua di sebelah kawah Danau Toba. Setelah melewati Coaching Camp, kini para finalis akan bertemu para juri untuk mempresentasikan ide pengembangan bisnis mereka. Menun, tetapi hanya sebagai sampingan, tidak bisa menjadi pendapatan pokok. Apa yang ibu lakukan saat ini untuk memperluas produk ini? Apakah ibu mencari investor, kendalanya di dana, atau kendalanya di mana, tolong di-explore? Kali training itu biasanya ada 30 orang. Dan kalau untuk berapa kali training, saya rasa itu untuk 30 sampai 50 pelatihan sudah pernah saya lakukan. Kira-kira tujuannya apa ya, Mas? Membangun portfolio yang banyak gitu. Kelebihan tapi sekaligus kekurangannya sebenarnya kan cukup jelas ya. Tidak tahan lama gitu ya. Tidak tahan lama itu menurut saya, kalau saya pribadi melihatnya bagus sekali. Lalu pertanyaan saya lagi, untuk ibu ya, saat ini produksinya itu sudah seberapa besar ya, ibu sebelum COVID-19. Profitnya berapa persen, ibu? Itu bisa sekitaran 20 sampai 30 persen, Pak. Tak berlebih jika menyebut destinasi super prioritas Danotoba sebagai surga wisata yang menakjubkan. Ditetapkan sebagai salah satu dari destinasi super prioritas, Danotoba mengembangkan amenitas dan atraksi baru untuk wisatawan dengan tajuk The Caldera Toba Nomadic Escape. Terletak di Sibisa, kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, menjadi solusi murah, mudah, dan cepat, yang ramah untuk milenial serta wisatawan minat khusus. Tempat wisata ini berada di kawasan seluas 386,7 hektare, yang menyediakan sarana glamping modern rasa Hotel Bintang 5 seluas 2 hektare. The Caldera Toba memiliki pemandangan yang mempesona. Sejauh mata memandang, terlihat keindahan Danotoba, yang diapit bukit di kanan dan kirinya. Menginap di The Caldera Toba Nomadic Escape, akan disuguhkan pemandangan sekitar Danotoba yang indah, dan merasakan sensasi seolah-olah sedang mengembara tanpa tujuan di alam bebas. Panorama alam yang indah, kekayaan adat yang mengagumkan, dan kelihatan UKM yang luar biasa. Dari masyarakat suku Batak kita belajar arti sebuah kerja keras dan pantang menyerah terlebih dalam menjalankan sebuah usaha. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Kini saatnya Festival Kreatif Lokal 2021 melanjutkan langkahnya. Sahabat, tiba giliran Anda pelaku UKM di destinasi super prioritas, Likupang. Saya Tio Andito, sampai jumpa. Sampai jumpa.